Oke, pagi-pagi, semangat pagi, semangatnya selalu pagi dan selamatnya boleh selamat malam. Ya, selamat bersumpah sekali dalam belajar trading 101. Saya mengadakan suatu program edukasi ataupun juga pelatihan mengenai pengetahuan tentang trading forex, lalu trading emas, komoditi, dan juga saham untuk membangun konsep trading dari pemula sampai mahir. Yang program ini saya adakan di GK Invest atau PT Global Capital Investama Berjangka sebagai pialang berjangka yang ada di Indonesia. Secara kurikulum, saya berikan dua konsep baru sekarang tahun 2022 ya. Konsepnya sudah berbeda, mungkin lebih terstruktur dan juga lebih mengena sesuai dengan target audiens serta tidak dicampur dengan materi yang lain. Misalkan, saya bahas forex ya, hanya forex saja dan tidak ada live trading. Dan mungkin live trading itu di hari Jumat ataupun juga di hari Jumat ini mengenai intermediate class atau lebih ke arah teknik entry, membuat trading plan, dan mengenal analisa teknikal dan fundamental. Di setiap hari Selasa, saya mengadakan per-produk. Dan produk ini lebih ke arah insight dari produknya tersebut, baik itu mengenai nilai per point, lalu nilai kontrak, lalu nilai dari aturan-aturan tradingnya, nilai pipsnya itu berapa pips, itu dalam pembelajaran produk-produk knowledge yang ada di hari Selasa. Minggu pertama itu adalah forex, minggu kedua kita akan bahas khusus gold, minggu ketiga kita akan bahas crude oil, minggu keempat kita akan bahas saham. Dan di hari Jumat, ini berlanjut untuk cara entry atau cara tradingnya, ataupun juga cara mengenal analisa teknikal dari metatrader. Di minggu pertama kita akan adakan live trading non-farm perol atau data tenaga kerja Amerika Serikat, yang kita sebut adalah Jumat Keramat. Dan minggu kedua kita akan bahas support and resistance. Minggu ketiga, minggu ini kita akan bahas price action. Dan minggu terakhir atau akhir bulan Januari ini kita akan bahas cara analisa fundamental yang memang kita pisahkan dengan analisa sentimental. Oke? Jadi sekali lagi, untuk video-video yang sudah berjalan atau yang sudah saya laksanakan, silakan lihat di YouTube channel saya, Trading Santai Kuswanto, ataupun juga YouTube channel GK Invest, GK Invest Indonesia, di mana di sini pun juga tersedia beberapa video-video rekaman dari hasil. Ini ya, hasil dari pelatihan, dan memang ini belum saya susun lagi secara playlist, tapi kurang lebih sesuai dengan apa yang diinginkan mengenai teknik entry, ataupun juga mengenai support and resistance, ataupun mengenai cara membaca fundamental, ataupun juga langkah awal memulai dalam trading, ini belum saya sempatkan playlist, tapi kurang lebih bisa digunakan sebagai acuan belajar online. Tapi secara langsung, bisa terjadi interaktif atau tanya-jawab, yaitu saat saya mengadakan belajar trading 101 atau melalui komunitas saya, Trading Santai Kuswanto. GK Invest sebagai penyelenggara, itu adalah mendapatkan izin sebagai broker atau piala, bukan sebagai fund manager, ataupun juga perusahaan fixed income. Jika memang ada siapapun, siapapun yang mengatasnamakan GK Invest, dan mungkin mengatasnamakan diri saya, foto saya dicatut, nama GK Invest dicatut, nama saya dicatut, untuk keperluan mereka berjualan untuk fixed income bagi hasil dengan tenor yang sangat cepat, dan memberikan imbal hasil bunga yang sangat tinggi, yang nggak masuk akal, dan itu pun juga lewat telegram. Nah, hati-hati, jika memang ada mengatasnamakan saya dan GK Invest, itu was dan tidak benar. Sekali lagi, tidak benar. Karena GK Invest sebagai perusahaan piala, yang teregulasi Bapak-Ibu sebagai broker atau piala, bukan sebagai perusahaan fixed income atau fund manager. Jadi, GK Invest ini adalah perusahaan piala, yang memang Bapak-Ibu melakukan transaksi dengan akunnya sendiri, dan melakukan transaksi sendiri, lewat trading platform GK Invest. Dan saya pribadi, tidak pernah menawarkan untuk investasi apapun, tercuali saya menawarkan untuk edukasi atau pelatihan atau bimbingan dalam Anda menjalankan transaksi bersama GK Invest maupun di mana saja. Anggota dari dua bursa berjaga Jakarta yang ada di Indonesia, yaitu BGFX atau Bursa Berjaga Jakarta dan ICDS. Dan yang sangat terpenting, rekening GK Invest masuk dalam rekening terpisah atau segregated account, di mana diawasi oleh peliring berjaga Indonesia dan Indonesia Clearing House. Jika ada yang mengatasi nampakkan GK Invest dan memberikan satu rekening bank yang berbeda dengan rekening yang ada di layar ini, lewat gkinvest.co.id ataupun lewat website Bapak-Ibu, rekening ini pun juga tercantum. Kita seleksi lagi, jika memang ada oknum yang melampirkan rekening yang bukan rekening ini, itu adalah penipu. Mohon waspada dan hati-hati, hanya kita yang bisa menameng. Karena kasus ini sudah saya usut dengan beberapa rekan-rekan ya, dari anggota cyber. Memang, namanya sindikat ini bertumbuh. Hanya bisa kita sendiri yang menameng, hanya kita sendiri yang memang menolak, jangan sampai tanduk kita keluar karena penawaran iming-iming yang tidak masuk akal. Ya, GK Invest sekali lagi, namanya sedang baik atau reputasi sedang baik, otomatis banyak sekali yang memanfaatkan nama baik ini sebagai penipuan ataupun kepentingan tertentu. Dan dari reputasi tersebut, Alhamdulillah, kuji syukur ya, GK Invest mendapatkan the best broker of the year dua tahun berturut-turut, 2020 dan 2021. Di mana ini pialanya saya pegang ya, piala ini saya pegang, versus dari ICDX, the best broker of the year di Indonesia. Dan tidak cukup dari rasa terima kasih para partisipan ya, Bapak, Ibu semua ada di sini, yang berkontribusi untuk bertransaksi bersama GK Invest, mempercayakan GK Invest sebagai broker atau piala Anda melakukan transaksi koreks, dan puji syukur dan Alhamdulillah, mendapatkan the best broker of the year 2021 dan sebenarnya 2022. Dan ini pialanya, sempat saya pegang ya, penghargaan ini dari bursa ICDX ya, congratulations, terima kasih ya. Nah, ini wajah saya ya, wajah saya di sini ya. Jadi, kebetulan pialanya ada di samping meja saya ya. Bukan karena diri saya, karena Bapak, Ibu semua, dan mungkin semua kerjasama antar tim dan juga kepercayaan Bapak dan Ibu pada GK Invest ini sebagai pialang untuk melakukan transaksi forex. Oke, kita masuk ke topik ya. Malam ini kita akan bahas price action sesuai dengan minggu ketiga di hari Jumat. Nah, topik yang akan kita bahas adalah pertama, apa itu price action? Mungkin beberapa trader-trader baru dan juga trader-trader yang sudah lama pernah mungkin mendengar apa istilah price action. Ya, price action itu nanti akan saya paparkan dan bagaimana strategi menggunakan price action. Itu yang terpenting ya. Jadi, apa itu price action? Sebelum mulai, kita seruput kopi hitam dulu Bapak Ibu ya. Biar terlihat terlalu tegang ya. Seruput kopi hitam tanpa gula, karena kalau saya mengajar atau saya mengisi suatu kelas, nggak lumput, kita sambil-sambil tos kopi. Mari Bapak Ibu, mana kopinya? Lumputnya? Tampak gula loh. Mantap pokoknya. Kopi hitam tanpa gula. Oh sebentar nih, kayaknya layar saya begini agak sedikit rusak ya. Lihat. Saya nggak pakai ini aja lah. Saya nggak pakai. Nah, ini aja ya. Clear aja ya. Jadi, kelihatan kan? Terang itu jadinya ya. Oke, kita lanjut. Siapa yang mau lanjut? Oke, apa itu price action? Price action atau price movement ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sering dengar, dengar ya, strategi price action, ataupun juga tradingnya, saya gunakan price action. Atau pakai price action saja, ada tradingnya. Nah, price action itu adalah price movement, price movement, pergerakan harga. Jadi, mengacu pada angka atau harganya tersebut. Jadi, price movement atau price action adalah suatu tindakan dari semua pelaku pasar atau para trader yang terlibat dalam perdagangan dalam periode waktu tertentu dengan dukungan berita, dengan indikator, maupun tanpa indikator. Dan acuannya pada sebagai acuan entry. Nah, price action juga banyak disebut juga. Ada yang bilang trading nggak pakai indikator. Menurut saya sih, menurut saya pribadi ya, mengacu pada kalimat price action atau price movement, otomatis, si tradernya itu akan mengambil tindakan entry berdasarkan reaksi pergerakan pasar. Tujuh ya? Reaksi pergerakan pasar, jika pasar ada momentum, maka, si tradernya akan melakukan action eksekusi dan mengacu pada pola candlestick pada umumnya. Jadi, bisa saja si trader itu melakukan aksi kesimpulan entry dengan menggunakan indikator, seperti moving average, ataupun juga tanpa indikator yang banyak disebut adalah naked trading atau naked chart. Jadi, tidak berlaku pada satu sisi saja. bisa menggunakan indikator, bisa juga tanpa menggunakan indikator. Kembali ke substansinya, bahwa price action adalah suatu tindakan istilah atau kata kerja ya, istilah atau kata kerja di mana tindakan dari semua pelaku pasar yang terlibat dalam perdagangan derivatif, terutama derivatif forex ya, dalam periode waktu tertentu didukung oleh berita. Bisa saja ya, jika terjadi suatu berita, maka dia melakukan aksi beli atau jual dan didukung juga oleh indikator maupun juga tanpa indikator. Nah, artinya, kalau price action itu adalah bukan pending order ataupun juga bukan order tunda beli atau order tunda jual, melainkan eksekusi langsung mengacu pada action atau reaksi di pasar yang bergerak. Jenis-jenis price action istilahnya mungkin bagian baru agak harus saya jelaskan lebih detail lagi ya. Jenis-jenis price action bisa melakukan pullback. Pullback itu adalah titik balik atau pembalikan dan juga breakout atau ada suatu harga yang menembus apa yang ditembus support dan resistance. Nah, pullback di mana? Pullback pun juga berbalik atau mantul di support atau resistance. nah, saya akan tidak jelaskan detail menerima support resisten di sini. Yang ingin melakukan detail mengenai support resisten silahkan supaya tidak memakan waktu di YouTube channel juga ada saya jelaskan 6 metode support resisten yang bisa dijadikan untuk acuan price action. Ketiga adalah crossover. Nah, crossover ini adalah perpotongan dari suatu indikator yang pada umumnya sering diperlukan trader adalah moving average. Jadi, jenis teknik price action, cara entry-nya, cara masuk dan keluarnya bisa dengan pullback atau pembalikan, bisa dengan breakout atau dia tembus harga ke support atau resistance, dan juga bisa menembus dari garis moving average atau garis indikator yang digunakan ke dalam trading platform, GKN PES yaitu MetaTrader 5. Lalu, metode yang digunakan dalam menggunakan price action, kita cukup mengumpulkan pola candlestick, mengumpulkan apa? Pola candlestick tidak perlu banyak-banyak. Tiga pola saja sudah cukup, seperti jadi spin bar, bully spin bar, bear spin bar, seperti bully spin bar itu adalah hammer bentuk palu, lalu shooting star bentuknya seperti palu kebalik, dan juga engulfing, boleh ya, bulis engulfing, bearish engulfing, dan juga mungkin jenis inside bar ataupun juga evening star atau morning star. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin baru mengenal tentang trading atau baru yang ingin tahu cara entry yang benar atau cara entry mengacu struktur price action, silakan nanti habis light ini ada pola-pola candlestick yang mungkin dihafalkan saja secara konsep, namanya mungkin nanti, karena namanya bahasa Jepang, Bapak Ibu. Secara konsepnya saja bentuknya, dari konsep tersebut sebagai acuan entry price action Anda. Karena dari pola candlestick itu tervisualisasi antara pembeli pelaku pasar buyer masuk dan pelaku pasar seller masuk. tervisualisasi dari pola candlestick. Dan yang kedua adalah kita cukup mengetahui support and resistance karena secara prinsip harga bergerak akan menguji support resisten. Jadi, kalau misalkan sebagai pengetahuan Bapak dan Ibu, misalkan baru buka harga atau tidak baru mengetahui informasi sebuah harga, bingung mencari harga ini mau kemana misalkan emas mau kemana sih atau euro mau kemana sih artinya adalah harga emas atau harga euro itu bergerak selalu menguji support resisten menguji bisa tiga definisi pertama didekati kedua disentuh ketiga ditembus atau bisa terjadi gagal tembus yang sebut false break atau gagal break out nah jadi harga bergerak itu akan menguji atau mendekati atau menyentuh atau menembus support resisten maka daripada itu pentingnya support resisten dalam kita trading itu harus divisualisasikan atau ditampilkan ke dalam metatrading atau ke dalam trading platform Bapak dan Ibu kalau trading platform Bapak dan Ibu nggak ada support resisten bingung artinya Anda bingung mau beli di mana mau jual di mana sehingga Anda bingung ikut-ikutan harga bergerak naik takut ketinggalan Anda angry itu tindakan yang mungkin bisa dibilang trading komo atau takut ketinggalan kita nggak mau cara trading komo ya kita maunya trading di mana sesuai dengan prinsip dagang beli di harga murah jual di harga tinggi pada prinsipnya juga support resisten ini ini adalah suatu batasan harga murah sebagai support dan resisten sebagai batasan harga tinggi nanti akan saya jelaskan secara rinci yang ketiga adalah pola grafik dan mungkin pola grafik pun juga nggak saya akan paparkan secara detail karena ini pun juga banyak pola grafik yang sederhana adalah double top, double bottom lalu head and shoulder dan inverse itu juga silahkan lihat di youtube channel saya ataupun juga di youtube GK Invest itu benar untuk menerangkan chart pattern atau cara membaca chart pattern yang keempat adalah indikator trend dan indikator momentum nah indikator trend itu seperti moving average ataupun juga seperti bollinger band atau seperti parabolixar dan lain-lain itu sebagai tindakan untuk support resisten momentum juga indikator momentum ini seperti stochastic RSI RSI MACD sebagai momentum titik jenuh pasar dia terosilasi atau bergerak berosilasi yang menentukan titik jenuh bawah dan titik jenuh atas nah itu adalah indikator momentum berbeda dengan indikator trend yang masuk dalam windows traffic Anda dan itu bisa dijadikan acuan trend dan support resisten yang kelima pun juga trigger price action juga bisa lewat berita ekonomi secara pelaku pasar akan melakukan aksi jual dan aksi beli mengacu dari efek berita yang disampaikan nah dari efek berita high impact misalkan beritanya itu sangat besar berpengaruh maka terjadilah satu pergerakan yang besar berpengaruh terhadap produk yang kita tradingkan oke jadi sekali lagi trend price action itu ada tiga pertama adalah pullback pullback itu adalah titik atau perbalikan atau pemantulan di support resisten yang kedua adalah break out dari support and resisten yang ketiga adalah crossover atau memotong garis-garis moving upgrade maupun garis-garis indikator trend lainnya lalu alat bantu atau metode yang kita butuhkan adalah pola candlestick support and resisten pattern indikator trend dan momentum serta mungkin ditambahkan lagi berita ekonomi nah berita ekonomi ini bukan bagian dari teknikal tapi bagian dari sentimental pasar yang mengacu pada kekuatan fundamental oke kita buka candlestick apa sih candlestick dari abad 18 ditemukan oleh mister homa dan jepang kita tahu namanya homa ini dari jepang bukan dari jawa bukan candlestick ini adalah visualisasi dari bentuknya pembelinya masuk dan penjualnya masuk atau jika ada bentuk hammer datangnya dari atas yang menurun ke bawah dari atas dan menyentuh garis support yang biru bawah ini dan membentuk hammer maka si trader price action akan melakukan tindakan entry buy karena disini kita lihat ekornya di bawah itu panjang artinya adalah harga mungkin bergerak dalam kurun waktu tertentu misalkan disini saya ambil contoh satu hari ya D1 misalkan dan dalam pergerakan D1 dia sempat turun ke bawah karena menyentuh level atau area support maka terdorong naik dikarenakan disini ada beberapa buyer yang masuk membeli dari suatu produk tersebut dan menutup dalam satu hari membentuk seperti palu atau membentuk seperti hammer dan ini akan berlanjut ke sesi selanjutnya atau ke periode selanjutnya maka periode selanjutnya melihat bahwa efek pembeli atau buyer sudah masuk nah kita sebagai trader derivatif melihat visualisasi hammer itulah tindakan untuk kita buy yang terpenting adalah hammernya itu datangnya dari atas dan menyentuh support support area atau support level dan membentuk hammer bolehlah kita entry buy secara langsung itulah price action dengan hammer bisa dipahami? bisa dipahami ya? tanpa indikator pun juga bisa jadi cukup melihat arahnya aja dari mana dia turun ke bawah yang terpenting adalah sebelum trading bapak ibu coba buatkan dulu plaster support resistennya agar mengetahui dimanakah buyer atau lokasi kita entry yang memang mengacu pada pasar atau price action ya begitu hammer dia muncul lalu dia naik setinggi-tingginya menyentuh resisten dan membentuk tervisualisasi dalam bentuk shooting star ataupun juga antenanya panjang ke atas ini hammer kebalik ya hammer kebalik nah setelah ini bolehlah kita sell posisi ya nah stop loss dimana? nanti ada untuk penempatan stop loss ya harus bentuk hammer atau kurang lebih bentuk seperti itu ya harus bentuk hammer hammer memiliki body yang kecil atau shooting star juga sama yang kebalik bodi yang kecil dan ekor atau antenanya minimum 2 kali lipat bodi oke sekali lagi bentuk dari hammer dia memiliki body yang kecil di atas dan memiliki ekor 2 kali lipat dari tinggi bodinya minimum kalau tidak ada 2 kali lipat berarti bukan hammer shooting star juga sama sebalikannya shooting star pembalikan ini akan turun maka antenanya memiliki 2 kali lipat dari bodi minimum dan yang penting adalah dia menyentuh resistance hammer menyentuh support itulah tindakan kita price action nah menunggu sampai candle selesai tunggu sampai candle selesai misalkan jika kita entry-nya pada H4 atau H1 lebih baik kita tunggu 1 jam atau tunggu 4 jam sampai pola candle itu selesai karena selisih per detik pun bisa berubah yang kita harapkan bisa tidak sesuai nah jadi seperti itu orang sabar orang yang menunggu candlesticknya close kalau yang tidak sabar tidak nunggu candlesticknya close resiko ditanggung penumpang nah jadi seperti itu ya jadi kita harus sabar misalkan kita mengacu pada H1 ya sudah sabar menanti satu jam kemudian sampai pola itu sempurna terbentuk dan saya sering sampaikan biarkan pasarnya membuka polanya kita hanya ikut kalau kita menurut apa kata pasar mudah-mudahan uang pun juga akan datang jadi sudah disarankan pakai M15 boleh saja Pak itu itu style ya kalau M15 atau M30 mengacu pada time frame itu style itu berarti teknik entry yang penting adalah stop lossnya itu nanti kita tempatkan di bawah hammer jika baik diselisih di bawah hammer dan jika sell selisih di atas dari shooting star oke selanjutnya adalah ada yang namanya Dragonfly Doji sama seperti hammer dan ini Doji itu memiliki buka dan tutup di harga yang sama atau tidak punya body nah tetapi memiliki suatu pergerakan yang besar sempat turun ke bawah dan buyernya masuk atau tekanan belinya dari bawah itu kuat sehingga mengakibatkan kenaikan yang cukup tinggi dan lawannya itu adalah Gravestone Doji atau Batu Nissan dan dia pun juga sama konsepnya seperti shooting star dia harus berada di resisten atau harus berada di suatu area yang memang ada tekanan jualnya sehingga terjadi rejection atau penolakan yang membentuk sebuah antena ini dan bodinya itu tidak punya ini dinamakan Gravestone Doji dan bisa berlanjut ke penurunan nah jadi dengan cara seperti ini pun juga kita akan mengambil tindakan entry Pak Herman sabar nanti belum sampai situ untuk stop loss nanti di akhir ya nanti ada teknik entry-nya Pak Herman kita coba menghafalkan dulu konsepnya dulu ya hafali dulu konsepnya dulu bahwa konsep price action ini adalah price movement dimana ada pola-pola candle berada pada support atau resisten itulah terjadi suatu konsep nah dari konsep yang kita memiliki nanti kita jadikan padu sebagai trading plan ya nah time frame berapa nanti sabar sabar nanti ada trading plan-nya ya konsepnya dulu ini semua time frame bisa berlaku di M1 sampai monthly pun juga dari mola candlestick itu pasti ada ya sama semuanya tidak berbeda-beda dan bicara soal proven atau tidak proven itu mengacu dari style dan juga strategi entry oke sabar ya untuk time frame berapa lalu SL jadi dimana sabar pertama adalah konsep entry-nya dulu nanti baru konsep entry exit-nya jadi ini yang candlestick persal dulu saya sampaikan atau bentuk satu candle karena di member trading santai pun juga dengan mengandalkan candlestick pun juga banyak yang sering berhasil ada back sound-nya janggu gak di back sound-nya kira-kira nanti sih mengacu pada ini pas ini agak santai lebih enak lebih enak betul Madi Madi juga tahu setiap masa ini ada back sound ada kopi hitam lebih kebenaran oke saya kecilkan ya oke bentar ya mohon maaf ya segini pas ya pas sudah oke siap oke sekali lagi mengenai price action yang pertama adalah bagaimana kita mengacu pada tindakan dari reaksi pasarnya itu sendiri dan membentuk visualisasi pola candlestick one candle reversal apa tuh arti one candle reversal berarti bentuk satu konsep candlestick yang berbalik arah jadi bentuk satu konsep candlestick yang berbalik arah dan ini sangat proven di emas loh di gold sangat proven mungkin beberapa member-member atau kelas yang sudah ikut kelas saya itu sering saya sampaikan bahwa emas ini sangat patuh atau sangat patuh terhadap support and resistance dan juga sering berbalik arahnya dengan membentuk visualisasi pola candlestick reversal dan yang kedua adalah pola candle yang berpasangan atau yang couple yang disebut two candle reversal konsepnya sama seperti one candle reversal yang terpenting adalah dia berada pada kluster support and resistance nah kenapa kalau saya disebut kluster kluster itu bisa saja membentuk area dan bisa saja membentuk titik atau level nah kalau yang membentuk titik atau level bisa terjadi pada fibonacci retracement bisa terjadi pada horizontal line bisa terjadi pada indikator dan lain-lain dan kalau membentuk area biasanya membentuk pada atau menyentuh pada demand atau supply yang menjadi support and resistance nah kita kembali pada konsep two candle reversal konsepnya hampir sama dan mungkin sama bukan hampir bulis engulfing itu adalah indikasi dari pola candlestick yang membentuk lebih besar berpasangan pola candle ini candle yang selanjutnya atau candle yang kedua lebih besar atau memeluk dari candle yang pertama baik itu merah hitam ataupun juga warna candle yang turun nah warna yang putih ini adalah warna candle bulis atau naik bisa biru putih ataupun untuk pertanyaan mungkin saya keep dulu ya mengenai pertanyaan di luar dari konten kita biar waktunya pun juga cukup durasi yang kedua adalah bearish engulfing ini pun juga bisa jadikan suatu acuan price action nah beda halnya dengan pending order pending order itu bukan price action pending order itu ya kita order tunda beli dan jual pada support atau resisten kalau kita pending order by limit otomatis harga belum jentuh support kita sudah pesan duluan pesan beli di area atau di level support tersebut begitu pula juga dengan sell limit sell limit itu adalah order tunda jual di atas harga pasar kita berharap harga tinggi menyampai resisten baru kita jual itulah pemasanan tetapi di satu sisi dari teknik pending order itu pun juga bisa mengaksilkan keberhasilan ataupun juga the best price dan juga bisa juga tanpa melihat price action bisa terjadi kena stop loss oke bearish engulfing kembali lagi ke polak candlestick polak candlestick bearish engulfing ini mengetuk opositenya atau lawannya seperti bulis engulfing dan juga dia turun olah-olah candle ini banyak sebenarnya tinggal hafalkan saja konsepnya baik itu konsep dari piercing line dot cloth cover ini bentuknya seperti ini intinya setengah bodi kalau ini full body ini full body full body menutup bodi sebelumnya full body atau kotaknya ini menutup ke bodi sebelumnya dia turun berada di resisten wajib ini juga sama full body menutup ke bodi sebelumnya dia naik dan kalau yang piercing line berada di support dia melebihi setengah dari bodi sebelumnya ini potensi naik dan sebaliknya juga sama dot cloth cover dia melebihi dari setengah bodi dan ini ada harami berada di dalam rentang atau seperti ibu hamil disebut mother bar insect bar nah ini juga sama beris harami yang terpenting candlestick adalah kedudukan antara candlestick tersebut sebagai kesimpulan perception kita karena kembali ke substansi atau kembali ke rule-nya kita membutuhkan candlestick dan support resisten oke jadi metode yang dibutuhkan adalah candlestick dan support and resisten seperti visualisasi ini jadi begitu ada candlestick yang membentuk pola-pola atau konsep yang memang mengarah turun atau mengarah naik berada di support untuk yang mengarah naik berada di resisten untuk mengarah turun maka kita lah disitu tindakan untuk entry oke oke masih seputar candlestick entry atau sebenarnya masih seputar support resisten ada pertanyaan seputar ini aja ya di luar dari slide ini mungkin nanti akan disusul nanti pak yang bullish piercing itu berarti kita masuk setelah itu atau nunggu konfirmasi kalau sudah di engulfing jadi pada candle ketiga oke ada dua pilihan pak mengacu pada konsep piercing yaitu setengah bodi biasanya para trader mengambil lebih awal tindakan entry yang the best price dan berharap melebihi atau menutup dari candle berisnya ada juga satu sisi trader yang menunggu konfirmasi bullish ya dimana untuk melengkapi mother mother yang yang hitam ini agar ditutup oleh satu candle konfirmasi melebihi dari harga tertinggi mother bar ini ini ada tergantung sudut pandang si tradernya pak kalau mengacu pada piercing ya otomatis the best entry tidak di atas ya berarti harga yang terbaik dan harga murah kita bisa mendapatkan entry beli tetapi kalau memang misalkan mengacu pada three inside bar ya three inside bar ini berarti dia sudah melebihi dari candle yang sebelumnya atau ini extra konfirmasi extra confirmation candle dari candle yang kecil ini oke pak makasih pak oke pak apakah entry harus menunggu candle berikutnya setelah setelah engulfing selesai boleh entry ada lagi ya pak ya terus bedanya apa tadi aduh gambarnya dimana nih ya sebentar bedanya yang yang tadi ditanyain yang tengah itu yang apa bulis hammer sama bulis versi itu apa itu pak bulis engulfing mungkin ya ah satunya lagi yang tengah sama yang kanan apa tadi ini tampilannya kok enggak harami harami ya harami sama satunya lagi sampingnya bedanya kalau harami itu seperti ibu hamil dan dia bodi anaknya ini dalam rentang di tengah-tengah kalau piercing ekornya ini mesti ada di bawah ekor si mothernya atau si ibunya disini anggapnya ibu ya nah si anaknya ini ya tinggi atau rendahnya itu sama rendahnya itu sama dengan ibunya ini tetapi saya beli saya beli contoh ya mungkin ketutupan ini ketutupan ini ya maaf nah ini saya tentu di bawah ya nah ini ibu ya harami berada di tengah-tengah atau seperti ibu hamil artinya begitu harga turun ini ada gap ada gap ke atas ya ada gap ke atas dan ditutupnya di atas dari harga terendah yang warna hitam ini ibu nah itu menandakan jika candlestick yang kecil ini tutup di atas harga terendah yang warna hitam itu disebut bulis harami atau bahasa jepangnya ini adalah ibu hamil harami nah kalau piercing piercing itu adalah harga terendahnya ini atau closingnya ya maaf closingnya garis bawahnya ini hampir sejajar tapi lebih rendah piercingnya pembedakan itu sama-sama dia anak dan mama ya emak dan anak ya bu ya sama-sama dia madernya di anaknya tetapi kalau bulis harami ini anaknya ini masih di dalam kandungan kalau bulis piercing anaknya digandeng bisa dipahami? ya terus cara yang paling tepat untuk ngambil posisi baik baik itu bulis piercing maupun bulis harami ataupun bulis engulfing itu bagusnya di titik mana kadang-kadang kan kita anggap ini bulis engulfing atau ini ternyata balik arah gitu itu gimana tuh Pak? oke poin pertama adalah kita buat support dan resistennya terlebih dahulu iya kalau ada support resisten misalkan level support kita atau area support kita dibentuk atau nyangkut ada bulis engulfing dan dia sempurna terbentuk barulah kita boleh entry buy nanti tutorialnya ada untuk trading plannya berarti pada pada saat kondisi candle kedua itu ya Pak? betul sekali setelah engulfing ini yang putih ini selesai terbentuk barulah candle selanjutnya masuk seperti contoh candle yang putih ini yang bulis engulfing ini candlestick satu jam saya ambil satu jam karena apa? lebih netral ya rata-ratanya ya satu jam berarti kalau ini belum selesai terbentuk satu jam atau belum ditutup kita masih menunggu sampai penutupan satu jam ini yang sedang bergerak berarti begitu juga untuk bulis harami itu juga pada candle kedua ya betul sekali ibu pada candle kedua sesuai dengan pertanyaan Pak Andi juga ada dua sudut pandang trader bu ini khusus untuk harami dan piercing untuk khusus harami dan piercing biasanya ada sudut pandang trader trader pertama candle kedua yang diambil itu adalah sebagai tindakan lebih cepat entry dan mendapatkan harga termurah trader kedua menunggu satu candle kedua ini selesai barulah candle ketiga dia masuk mengkonfirmasikan bahwa ini konfirmasi beli sudah valid atau naiknya sudah valid nah jadi tergantung sudut pandang trader mana yang lebih baik dua-duanya pun juga baik yang pertama bisa mendapatkan the best price dan juga stop lossnya tidak kecil tidak besar maksud saya ya yang kedua konfirmasi trendnya itu sudah jelas bahwa ini adalah bulis atau naik tetapi resikonya lebih besar daripada yang mengambil entry yang sudut pandang trader pertama tadi oke mana coach yang lebih tinggi kans profit uang candle reversal nggak ada yang lebih tinggi nggak ada yang paling rendah jangan sampai memilih mana yang paling bagus karena dikhawatirkan kalau kita berfanatik ataupun juga memihak dalam satu konsep saja karena market ini adalah sangat dinamis dikhawatirkan kalau misalkan kita mengacu pada satu sisi saja ya sebenarnya masih ada sisi lainnya tetapi saya sarankan nggak perlu cara yang bagus yang sering di pasar adalah yang sering tervisualisasi antara pinbar pinbar itu hammer dan shooting star kenapa disebut pinbar bulis pinbar ataupun juga bulis yang memang memiliki pinokio bar hidung yang panjang itu pinbar singkatannya dan shooting star juga sama pinbar lalu engulfing serta harampis serta pising pun juga banyak kalau misalkan agak sulit menghafalkan banyak seperti ini ambillah dua konsep saja boleh misalkan pinbar dan engulfing yang terpenting adalah berada pada support dan resisten yang memang sudah kita bentuk sejak awal yang sering terjadi pinbar dan engulfing ada lagi silakan yang lainnya kalau misalkan masih perlu diulang ya mungkin videonya akan ditayangkan lagi di youtube channel ataupun juga di telegram oke dari konsep tadi kita mengacu pada strategi entry-nya oke nah jadi strategi price action adalah konsep entry dari kesimpulan kombinasi trend support and resistance pola harga dan grafik yang mengacu cara analisa klasik maupun modern apa tuh analisa klasik dan modern analisa teknikal klasik itu tanpa menggunakan indikator atau biasa disebut naked trading naked trading itu bukan trading nggak pakai baju ya naked trading itu nggak pakai indikator ya nah hanya menampilkan pola grafik pola candlestick aja dan yang kedua adalah analisa teknikal modern analisa teknikal yang menggunakan indikator yang masuk dalam meta trader ya nah jadi strategi price action itu adalah konsep entry kesimpulan dari kombinasi trend support and resistance pola harga dan grafik mengacu cara analisa klasik tendikal klasik maupun modern nah sebelum kita masuk pada strategi pada prinsipnya ya yang sangat terpenting kalau kita entry di pasar mengacu pada prinsip dagang beli di harga murah jual di harga tinggi karena support resistance inilah yang sangat terpenting ya support resistance itu bagian yang terpenting ya karena support resistance itu letaknya kita entry dan exit kalau kita nggak tahu support resistance bahaya ya Anda baru buka akun lalu nggak tahu support resistance itu bahaya sama seperti Anda daging sapi dagang daging ayam atau telur ya tidak tahu harga termurah atau harga tertinggi itulah Anda tidak bisa jualan ya nah support resistance itu adalah batasan harga termurah itu adalah support dan batasan harga tertinggi pada suatu masa itu adalah resisten dan ini bisa kita jadikan suatu strategi maka kita ketahui support dan resistennya terlebih dahulu sebelum kita mengacu pada teknik entry price action teknik entry price action pada support dan resisten ada dua cara pertama kita bisa lakukan teknik pullback tadi yang pertama ya pullback ya kan ada tiga strategi tadi ya pullback breakout dan crossover nah teknik pullback ini adalah teknik pembalikan ada harga turun ke bawah menyentuh support dan membentuk pola dia berpotensi berbalik mantul seperti bola nah kenapa hammer demantul karena itu visualisasi dari para pembeli yang terjadi pada transaksi pasar fisiknya dan tervisualisasi dalam bentuk grafik membentuk hammer atau pinbar bulis hasil dan naik ya biar support resisten dia turun ya maka ini bisa dijadikan suatu strategi pullback yang lagi berarti pullback kita mengacu pada dengan support and resisten dalam bentuk handle stick yang kedua adalah support resisten jika ditembus maka resisten yang sudah ditembus akan menjadi support ya jika support pun juga ditembus ke bawah oleh harga maka dia jadi resisten nah bisa berubah ya jadi kalau strategi price action pada breakout itu adalah kita bisa manfaatkan breakoutnya tetapi tidak luput dari prinsip entry body support by sell di resisten karena setelah ditembus resistennya kita tidak akan beli di harga tinggi atau tidak beli di harga resisten maka kita akan nunggu lagi ke bawah atau correction correction ke bawah sampai dia di area supportnya dan juga jika support itu ditembus ke bawah maka garis atau area support ini sudah tidak berlaku lagi jadi support maka dia akan menjadi resisten dan di resisten inilah kita akan tindakan entry sell karena mengacu pada prinsip dagang kita beli di harga murah low ataupun support jual di harga tinggi high ataupun juga resisten nah jadi kita mengacu tetap pada prinsip konsep entry perdagangan nah bagi anda yang baru bergabung dalam industri ini dalam mulai trading tidak usah pusing yang terpenting adalah implementasinya sama seperti kita melakukan perdagangan sektor real beli di harga murah jual di harga tinggi yang terpenting adalah kita harus mengetahui support dan resisten dari level atau area tersebut betul RBS atau SPR strategi pullback maaf ya strategi pullback strategi pullback ini ada bermacam-macam saya ambil tiga macam saja strategi pullback bisa saat tadi resisten become support ini resisten perhatikan strategi pertama kita lihat previous resisten become support strategi pullback anda lihat satu pergerakan impuls dan correction begitu dia break out maka setelah dia impuls impuls itu adalah suatu kenaikan atau penurunan trend rally-nya dan ada correction nah correction-nya ini di area support resisten yang tadinya resisten menjadi support maka disini akan membentuk pinbar bisa dilihat ini bentuk buli spinbar atau hammer dia berada di resisten become support bolehlah kita entry by jadi disini ada hammer at support entry yang tadinya resisten dia di break out maka kita tinggal tunggu correction-nya atau koreksi dulu setelah membentuk pola candlestick hammer barulah kita boleh entry by kembali nah ini didamakan by on correction jadi impulse correction impuls itu kenaikan dan saat koreksi kita boleh by by-nya dimana di resisten become support oke bisa dipahami kalau turun kalau turun gimana turun sebaliknya kalau turun misalkan saya ambil sisi kiri di kanan saya diturun dia naik dulu dan ini kan support nah ini garis support ini yang saya bulatkan ini satu titik support ditembus ke bawah maka kita akan melakukan posisi sel saat dia correction ke atas sel di resisten yang tadinya support ini begitu ditembus akan menjadi resisten itulah konsep dari resisten become support yang kedua adalah dengan Fibonacci retracement atau Fibonacci level manapun begitu dia impulse ada correction nah correctionnya ini di area Fibonacci 61,8% dan dia pullback nah dinamakan pullback ini juga pullback jadi pullback itu adalah setelah koreksi dan disini membentuk volak candlestick bullish engulfing ya ada ya pada level Fibon 61,8% nah tinggal nanti stop loss dimana nah nanti nantinya ini strategi entrynya dulu strategi entry dari 3 entry cara pullback dimana kita tinggal sabar menanti cara narik Fibonacci artinya pun juga harus dipelajari cara nariknya itu adalah anda silakan nonton video youtube channel saya ataupun juga video yang lainnya barulah kita tahu pembalikan di Fibonacci tersebut oke ini ada pertanyaan dari Pak Hamdi saya pakai indikator Bollinger Band analisa ketika candle menembus band atas saya sell sebaliknya jika candle menembus band bawah saya buy ya sama jadi kalau misalkan saya ambil contoh disini ya indikator trend itu adalah bertindak sebagai support dan resisten juga ya indikator trend ya indikator trend itu juga bertindak sebagai support resisten misalkan Bollinger Band Bollinger Band ini masuk dalam kategori indikator trend ya begitu kita klik Bollinger Band maka kita akan mengetahui dimanakah resistennya ini di atas resistennya band tengah pun juga bisa jadi resisten band bawah jadi support nah karena fungsi dari support resisten tersebut adalah untuk entry dan exit entry buy di support entry sell di resisten yang terpenting juga dimanakah letak exit untuk stop loss juga exit untuk taking profit itu yang selanjutnya tindakan yang harus diketahui jadi gak masalah menggunakan Bollinger Band pun juga pada time frame berapa pun yang terpenting adalah itu sebagai tindakan entry dan exit karena fungsi dari indikator trend sekarang lagi bisa sebagai support resisten bisa juga sebagai identifikasi trend nah seperti contoh yang ketiga ini dynamic support resisten dynamic support resisten ini adalah seperti moving overage Bollinger Band dan lain-lain karena support resistennya sangat dinamis dia bergerak-gerak mengikuti pergerakan harga dan selalu dinamis mengacu pada bentuk trendnya tersebut itu pun juga saat dia koreksi ke bawah atau pullback ke bawah bisa kita jadikan suatu at one entry ya jadi at one pullback nah jadi ada tiga ya Bro Hamdi ya jadi ada tiga dalam menentukan entry gak harus moving overage tapi pun juga bisa juga dengan Bollinger Band Parabolik Sar Ichimo Gukin Kohio dan lain-lain yang terpenting kita mengetahui dimanakah letak entry dengan indikator yang kita kelola ya tentu Pak Pak Suryo candlestick itu wajib candlestick itu visualisasi bayar misalkan ini candlestick itu secara data Pak Suryo akan tahu bahwa oh ternyata pasar pembeli pasar banyak pembeli pasar lebih dominan pembeli dari candlestick atau pasar lebih dominan penjual dari candlestick Pak maka dari konsep candlestick tersebut kita akan mengetahui trigger untuk kita masuk masuk untuk beli atau jual jangan sampai candlestick ini gak kita perhatikan jika kita mengacu pada price action tapi bisa juga kita tidak mengacu pada price action misalkan kita hanya mengacu dengan indikator saja saya akan beli kalau harga berada di Bollinger Band bawah atau berada pada support persisten bawah nah itu kita lakukan pending order atau order tunda beli kalau price action berarti kita lebih baik kita mengacu lihat candlestick kalau tidak mengacu pada candlestick Anda melakukan price action sama saja Anda tebak-tebakan atau cap-cipcus jadi Pak Ami penting ya ini bentuk engulfing ini crossover ada bentuk candlesticknya juga jadi sangat penting karena kita bisa mengetahui bahwa oh ternyata buyer masuk ya kita sebagai trader derivatif akan ikut follow the trend ikuti pergerakan trend jangan lawan trend bagus mau tanya Pak silahkan Pak Andi bagus terkait dengan yang tadi apa apa hammer apa yang doji Pak ya hammer atau doji katakan di area itu tidak ada garis resisten kemudian apa bisa dianggap ekornya itu karena dia berbalik dianggap resisten Pak oke terima kasih Pak oke saya paham pertanyaannya support resisten itu bukan hanya satu dan dua Pak ada enam ada enam dan bisa saja dia tidak menyentuh support atau resisten histori dengan horizontal lain ternyata disitulah sebagai area demand demand itu kan area bisa di atas tengah atau bawah karena dengan area tersebut banyaknya pembeli yang pesan atau terjadi reaksi pasar spontanitas pembelinya banyak mendorong harga membentuk tulis bidbar jadi begitu Pak Andi karena area supply atau demand kalau ekstrimnya masih belum menjangkau demand area atau supply area jadi satu-satunya cuma ini titiknya dari ekornya apa bisa dianggap sebagai support kalau hammer bisa dianggap sebagai support minor kan support resisten ada major minor dan area kesimpangan seperti ini contoh nih mas betulan dari asa ini nih major support di bawah major resisten di atas nah ini minor-minornya Pak ini minor-minornya bisa juga kita anggap minor resisten become support dia mantul disini nanti kita akan bahas ke technical kita akan bahas ke chartnya langsung nah artinya pertanyaan Pak Andi tadi kondisi pasar itu sangat dinamis dan support resisten tidak hanya satu silahkan yang belum paham support resisten di youtube channel saya ada ada metode support resisten dan itu pun juga bisa jadi acuan ya price action karena dia bertindak benteng pertahanan bawah sebagai support atau benteng pertahanan atas atau sebagai resisten jadi seperti itu Pak Andi ya Pak ya ya oke ya nah setelah kita mengetahui teknik entry gimana entry pertama dengan RBS atau resisten become support dan teknik retrasment dari Fibonacci ataupun juga dengan Bollinger Band lalu dengan Moving Average juga bisa aset retrasment dan yang ketiga adalah dengan dynamic support resisten bisa dengan Moving Average maupun Bollinger Band lalu dimanakah untuk exit exit atau stop lossnya ya stop lossnya itu tetap mengacu dari selisih pola candlestick oke sebagai contoh ini sebagai contoh support atau resisten yang terjadi di pasar begitu Bapak Ibu sudah membentuk atau membuat satu plaster support atau resisten di support di bawah resisten di atas lalu ada harga bergerak ke atas ini yang diterapkan minor support ini minor support ini minor support ini minor resisten ya dan mencapai titik puncaknya di major resisten temperingnya minimum H4 atau H1 dan dia ada bentuk pola candle yang memang rejection atau seperti shooting star kita bisa sell setelah ada candle merah itu muncul atau shooting star itu muncul sellnya disini candle selanjutnya dengan stop loss selisih di atas dari support atau selisih di atas dari harga puncak jarum-jarumnya ini jarum-jarumnya ini rejection rejection ini kasih spare di atasnya berapa pip ya kira-kira aja berapa pip bisa 5 pip bisa 3 pip ya 5 pip boleh lah karena broker ada spread jadi kita dari harga tertinggi kita itu kasih spare 5 atau 10 pip boleh nah stop lossnya itu di area tersebut untuk jika anda sell disini yang warna hijau ini adalah letak entry sell targetnya itu adalah bisa sampai ke support ini boleh ya yang terpenting adalah bukan target menurut saya yang terpenting dalam kita trading adalah bagi anda pemula optimalkan dulu ya dimanakah letak resiko stop loss untuk menjaga modal anda nggak habis atau modal anda tidak tergerus oleh pergerakan harga yang berlawan arah dari posisi anda nah batasi dulu kerugian anda di atas dari resisten ataupun juga di atas dari harga tertinggi ini karena kenapa kalau di harga tertinggi ini ya secara prinsip ilmu ekonomi atau hukum ekonomi ya jika harga tertinggi ini ditembus ke atas maka harga akan mencari harga tertinggi baru atau akan membentuk harga tertinggi baru ya oke bisa dipahami jadi kalau misalkan menyentuh resisten atas dan banyaknya pola-pola candlestick turun tadi keluar karena signal oke lalu melihat ada candlestick yang mengarah turun atau shooting star atau beris engulfing ya berada di resisten maka setelah candlesticknya itu selesai terkonfirmasi boleh buy ini bisa di H1 bisa M30 ya ya boleh buy yang terpenting adalah resisten ini adalah resisten yang sumbu kuat resisten kuat dari mana resisten yang kita dapat dari time frame yang lebih besar di atasnya oke jadi resisten yang kuat adalah resisten yang kita dapat dari time frame yang lebih besar di atasnya dan itu tergabung oleh beberapa support atau resisten yang terjadi pada area atau level tersebut nah begitu dia muncul pola candlestick dan ditempati oleh pola candlestick shooting star ataupun bearish engulfing boleh sell di sini lalu stop lossnya yang terpenting harus segera di input di atas dari harga tertinggi atau di atas dari support zone atau support area tersebut maka kita bisa tentukan swing high ini jika harga tembus ke atas maka kita akan terselamatkan selisih sebesar ini ya nah setelah itu gak usah baper jadi input saja pada jurnal nanti secara konsep yang sudah dijalankan seperti ini satu bulannya tersebut berapa kali berhasil dan berapa kali loss mengadu minimum time frame H1 ya saya mengambil contoh minimum H1 atau M30 paling minim nah tinggal kita ukur dalam satu bulan kalau misalkan anda dan anda masih dalam observasi lalu rugi berarti belum gagal suatu strategi sistem itu sekali aja belum bilang gagal loh karena strategi sistem itu gak ada yang 100% dan jika analisis hanya probabilitas dan kita hanya bisa mempertahankan modal serta money management load yang kita kelola itu yang terpenting nah strategi ini kita udah coba keracik nanti kita evaluasi selama akumulasi bulanan satu bulan maksud saya lalu evaluasi satu kuartal lalu satu tahun atau annual nanti hasilnya gimana dari konsep yang anda jalankan seperti ini jika terjadi probabilitasnya lebih besar profitnya maka jadikanlah suatu konsep entry dan exit trading anda tidak usah tanya pak kos berarti kalau untuk posisi yang dijelaskan ini buy nya itu di posisi mana itu ini yang sebelah kanan oh enggak yang sebelah ini kita ngomongin yang sini nih yang sebelah kiri ini ya di resisten di resisten oke berarti di titik di candle yang mana tuh selnya candle nya zona hijau oh i see begitu candle nya ini selesai terbentuk dengan sempurna dan kita bisa ambil peluang untuk sel langsung kita input stop loss nya itu di atas dari harga tertinggi ini seperti di atasnya ya di atasnya yang tadi 5 pip tadi ya betul kasih selisih spare nah seperti misalkan batasan kerugian jangan sampai penjualan saya rugi karena harga tidak sesuai ekspetasi pergerakan harga posisi kita nah di sini kita bisa ambil posisi sell yang terpenting adalah input stop loss dulu nah kalau skenario buy harus disupport sebelah kanan nanti kebalikannya ya kalau skenario buy harus disupport dimana supportnya di sini kita udah buat sebelumnya ya begitu ada harga menyentuh support atau resisten areanya ada pola candlestick hammer atau bullish engulfing di sini nah ini kita boleh buy stop loss nya di bawahnya ini baliknya targetnya ya 1 banding 1 atau 1 banding 2 boleh target itu bonus ya bu ya ya Bapak Ibu ya yang terpenting adalah bagaimana mempertahankan modal kita itu yang terpenting ya karena saya sendiri pun juga mengacu dengan money management yang benar konsisten bertahun-tahun trading anti loss dan ada hasil yang bisa dilihat dan tetap bisa ditanggung jawabkan dan member trading santai pun juga bisa melihat nah jadi dengan konsep seperti itu artinya begitu Anda coba di akun demo nggak masalah di akun demo artinya Anda membentuk karakter dulu karakter apa menyatukan satu konsep dengan gaya trading Anda ya karena kalau kita ingin berhasil dalam bertanding harus ada berlatih dulu nah berlatihlah dulu di demo akun di dalam demo akun buatlah satu rekapan atau suatu jurnal yang memang rapi konsepnya sama seperti ini misalkan ya misalkan dengan strategi pullback ya Bu ya Pak Bu ya ini strategi pullback atau pembalikan di support atau resisten nah tinggal kita tunggu sampai harga menguji support atau resisten ini barulah kita entry setelah ada candlestick yang memberikan konfirmasi nah kalau saya tambahkan lagi mungkin stokastik di bawahnya boleh ya stokastik kalau misalkan ingin buy ya saya bertontoh ya bertontoh di grafik langsung misalkan saya ingin buy ini di support tapi stokastiknya belum ada di oversold saya nggak entry kalau dia ada di support ya atau dia berada di area atau di level sini area kesimbangan ini kan salah satu support dan stokastiknya di bawah baru saya entry jadi mengkonfirmasi dari candlesticknya tersebut jurnal trading oh iya Pak Suria belum dapat ya jurnal trading itu adalah laporan keuangan Pak kalau kita bisnis ada laporan perdagangan Pak kalau kita Pak Kus kalau kita melihat stokastik terus ya itu posisi ada di bawah kondisinya garisnya garis support baru kita buy itu di time frame berapa tuh Pak Kus oke terima kasih terima kasih nanti kita akan lakukan live seperti itu live-nya ya jadi untuk eksekusi time frame berapa saja saya nggak jadi patokan yang terpenting adalah lihatlah dari time frame besar dulu misal saya praktekkan secara tutorial ya misalkan market apa nih euro atau emas 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 oke banyak emas ya oke kita masuk pada market emas di polos dulu lah polos ya polos nggak ada apa-apa oke kita mengadu pada time frame besar dulu ya kita cari dulu antara resisten dan supportnya pada time frame besar misalkan ini ini resisten ya supportnya mana supportnya di bawah sini atau nggak disini deh kita ambil ya ya sini ya harga tanda ini ya ini resisten ini cara mudah ya cara mudah dan harga pun juga kita terlihat dengan jelas nah dari D1 tapi kita entry-nya atau masuknya itu bukan di D1 yang dinamakan top down analysis apa itu top down analysis satu struktur time frame yang bisa kita jadikan untuk sudut pandang trend dan support resisten dimana time frame besar ini adalah secara probabilitas keakurasiannya besar ya time frame lebih kecil ini untuk konfirmasi lebih cepat kita entry memberikan kesimpulan karena time frame lebih kecil lebih cepat memberikan kesimpulan atau pola candle-nya cepat terbentuk mundur ke bawah ke hampat ya kita rapikan nah ini ada support bikin ini ya resisten jadi support mantul tadi warnanya saya buat warna biru kenapa hampat nah udah ini berarti kunci nya disini resisten atas disini supportnya disini berarti dalam gerakan sekarang ini antara di harga 18.47 sampai 18.28 disini mungkin tempat anda buram masuk ke H1 nah H1 harga masih di tengah-tengah harga masih di tengah-tengah karena tadi sudah mantul disini ini resisten yang tadinya resisten jadi support nah strategi break out atau strategi dia setelah tembus sesuai dengan apa yang saya sudah sonding sebelumnya di Youtube channel ataupun juga di kelas-kelas dia koreksi kesini semalam ada Pak Pak Paulus Pak Heri ada ya semalam kita rencanakan disini kan disini kurang lebih ada 38.2% Fibonacci dia mantul dia impulse correction atau menaikkan lalu koreksi kembali nah koreksinya ini adalah sudah terjadi kalau kita sekarang mau entry jangan itu namanya takut ketinggalan ibarat kereta kereta lagi dekat tengah lagi tengah-tengah lebih baik kita tunggu di atas tunggu di mana disini untuk sell ini akan resisten ini kan resisten harga tertinggi ini sudah menukup menukup dia jadi resisten maka lebih baik tunggu disini untuk sell dan kita akan melihat pola candle apa yang ada disini di H1 karena kalau kita mengacu pada M30 kejauhan sama aja sih kurang lebih ya H1 itu lebih memoderat tidak terlalu agresif jadi seperti itu M30 itu minimum yang saya lakukan saya pribadi saya pribadi minimum untuk saya lakukan M30 tapi untuk kondisi sekarang ini emas harga masih di tengah-tengah antara resisten dan support maka kita lebih baik nunggu antara di atas atau di bawah nunggu apa di bawah nunggu hammer nunggu engulfing nunggu yang lain-lainnya yang akan pola candle naik lalu nunggu apa di atas nunggu shooting star nunggu beris engulfing nunggu tanda-tanda seperti ini oke bisa dipahami lalu terakhir stokastik pun juga memberikan konfirmasi misal begitu di atas ada shooting star stokastik sudah di 80% itulah terkonfirmasi kita boleh jual atau boleh sell karena stokastik bukan sebagai trigger entry dia hanya sebagai konfirmasi saja terakhir bahwa sudah layakkah untuk dijual atau sudah layakkah untuk dibeli untuk menentukan titik jenuh pasar bisa jenuh di bawah dia naik jenuh di atas dia turun bisa dipahami ya ya Pak oke yang lainnya dimana silahkan pertanyaan silahkan Pak kalau saya suka iseng di bawah stokastik saya tambahin William percentage arahnya hampir sama seperti stokastik tapi William percentage lebih cepat duluan itu gimana Pak ya boleh karena mungkin Pak Chen termasuk lebih cepat keponya ingin cepat dapat konfirmasi ya gak menjadi masalah itu sebagai speedometer saja atau sebagai indikator lebih leading ya itu sih gak masalah percentage maksudnya percentage apa ya ini ini indikator ya indikator William percentage itu ada di indikator ini ya di bawah stokastik ya nah ini membeli lebih agresif tergantung dari yang 14 ya nah dia lebih lebih duluan lebih dulu memberikan konfirmasi artinya William percentage ataupun juga stokastik dia salah satu indikator mereka salah satu indikator momentum ya bukan indikator dari price in nah indikator price in atau pasar yang membentuk adalah candlestick ya oke ini gak masalah kita tambahkan William percentage gak ada masalah William percentage atau volume pun juga boleh ya artinya indikator itu selama itu dibutuhkan dan tahu fungsinya dan bermanfaat silahkan gunakan CCI boleh 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 CCI apapun yang terpenting ini menggunakan indikator tahu fungsinya dan mudah digunakan serta bermanfaat itu jadi gak perlu banyak indikator ya satu atau dua indikator pun juga yang terpenting Anda sudah terlihat adanya price in atau harga terbentuk visualisasi naik atau turun dan support resistennya itu jelas oke ada lagi untuk pullback ya untuk entry exit sudah paham konsepnya maksud saya ya konsep dari entry kita cari deh kita cari di pasar sebagai contoh di pasar nah ini mother bar insect bar yang 30 ini bullish engulfing ini kan area ini support nah ini juga sama lalu dihampak sama bullish engulfing ini support ya karena supportnya ini kita buat dulu sebelum kita entry support resistennya kita buat dulu kita buat satu cluster-cluster support resisten agar Anda mengetahui mapping lebih baik nunggu di atas atau nunggu di bawah daripada Anda kejar harga itu sampai Anda galau benar gak benar gak betul coach daripada kejar-kejaran harga kalau betul coach di php di php kalau kejar-kejaran oke oke saya ambil contoh candlestick yang sebelah sini ini ada pola candlestick yang mendukung ini ada dot cloud cover menyentuh resisten jadi setelah candlenya itu selesai boleh sell turun nah yang terpenting kan kalau kita sell di sini contoh ya misalkan sell di sini sellnya kan candle yang biru ini stop lossnya kan di atas ini yang atas garis pucuk ini ini area stop loss misalkan di sini saya kasih warna stop lossnya merah ini ya kalau misalkan dia ke atas berarti adalah sudah zona merah sudah hampir kena stop loss kalau di bawah targetnya berapa nah jika targetnya sama dengan stop loss selisihnya proses stop loss maka disinilah targetnya saya kasih warna biru target untuk turunnya dia berarti jarak selisih antara stop loss dan target profitnya itu sama disebut risk reward ratio 1 banding 1 kalau risk reward ratio 1 banding 2 berarti targetnya itu adalah dua kali lipat dari stop loss berarti selisihnya kan ada selisih nih terlebih ini equalnya 1 banding 1 dengan stop loss oke saya cari lagi ya ini bullish engulfing nih bagus nih nih bullish engulfing bagus supportnya mana ini dengan support nih ini mengacu pada support masih tidak bisa ini kan area ini area ini area biman kumpul atau ada ada perkampungan kecil-kecil saya sebut kalau candlestick kumpul membuat satu base atau membuat satu konsolidasi kecil banyak itu saya bilang kumpul nah ini bullish engulfing kena area support atau kena biman stop lossnya di mana di bawah sini atau di bawah dari ini maka saya akan ukur saya entry-nya di sini stop lossnya di bawah bullish engulfing atau di bawah supportnya ini stop lossnya targetnya adalah ya kalau satu banding satu di sini sudah tercapai atau minimum setengahnya dari stop loss misalkan gini misalkan begitu dia naik setengah dari target perjalanan Anda mau ambil tidak masalah Anda kantongin dulu keuntungan daripada Anda risau seperti itu yang penting kita bataskan stop loss itu adalah ini dari swing low harga terendah ini atau di bawah dari support ini juga boleh di bawah dari harga terendah ini swingnya boleh karena apa? mengacu dalam hukum ekonomi harga terendah ini ditembus dia akan mencari harga terendah baru daripada kita di bawah jalan-jalan jauh lebih baik kita cut dulu sementara agar kita menyelamatkan modal kita yang sudah kita ambil untung tadi targetnya mana? targetnya kurang lebih hampir sama dengan range ini oke sebagai catatan setelah bullish engulfing kita harus rencanakan dulu resiko atau stop lossnya kalau misalkan selisihnya itu masuk dalam modal Anda selisih stop lossnya silakan entry tetapi kalau tidak masuk dengan modal Anda jangan entry karena apa? money management atau kelola keuangan ini sangat penting daripada Anda sibuk cari keuntungan yang memang berpotensi berbalik arah yang besar terpenting ya oke ada lagi pertanyaan? mengacu pada strategi pullback dulu pas lanjut 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 oke terima kasih yang terpenting sudah mengetahui konsep entry-nya dan exit-nya exit bisa swing high swing low bisa juga seluruh modal Anda maksud saya maksimum drawdown dari modal Anda 30% atau 50% dari modal itu exit tidak boleh diacuan dari arah tersebut tapi mengacu pada price action exit-nya itu adalah swing high jika kita sell swing low jika kita buy swing high di sini ya di atas resisten dan di atas harga tertinggi ini swing low di bawah sini kasih spare broker punya spread jadi kita harus memiliki satu batasan jarak ya agar tidak terlalu dekat dengan harga tertinggi dan terendam oke lalu yang kedua adalah strategi breakout atau keluar dari support atau resisten nah strategi breakout ini pun juga banyak digunakan para trader-trader profesional dan juga trader-trader amatir dalam menunggu sebuah berita dan juga dalam menunggu sebuah reaksi jual atau reaksi beli yang sangat tinggi dan biasanya breakout itu terjadi setelah konsolidasi atau sideway nah sebagai contoh saya ambil tiga contoh strategi breakout seperti dia membentuk ascending triangle di sini atau segitiga di mana resisten ini berkali-kali diuji dan harga terendahnya semakin tinggi ini menandakan effort untuk kenaikannya sangat kuat kalau teman-teman lihat resistennya sejajar kurang lebih hampir sama dan harga terendahnya tekanannya lebih tinggi atau membentuk harga tertinggi yang lebih tinggi tetapi harga tertingginya itu kurang lebih sejajar malah ini akan terjadi ascending triangle atau segitiga yang mengarah ke atas nah dari segitiga yang mengarah ke atas kita lihat ada berapa titik biasanya ya biasanya itu kalau misalkan terjadi ada 5 titik 1 2 ini lebih dari 5 ya 3 4 5 nah ini kalau sudah 5 titik ini lebih sudah tua atau sudah konsolidasinya sudah terlalu besar ya maka kita tinggal tunggu saja jika ada titik 6 dan titik 6 ini dia berbalik lagi ke atas dan menembus maka disinilah titik 7 kita break out di konsep dan break out nanti konsep entry-nya setelah ini saya jelaskan dulu strategi break out ini jenis-jenis break out break out saat di resisten dan break out saat di support kebalikannya dan juga break out saat konsolidasi yang panjang bigger break out longer break out ini adalah konsolidasi yang sangat panjang bisa terbentuk double bottom ataupun juga double top nah setelah break out banyak trader yang memanfaatkan entry buy atau sell karena apa setelah break out biasanya pasar bergerak mengarah trend yang sebenarnya misalkan dari trend turun mengacu dari trend naik mohon maaf mengacu dari trend naik lalu dia berkonsolidasi membentuk ascending triangle sampai 7 titik di jebol maka begitu titik 7 di jebol atau titik resisten yang 7 di jebol dia akan melanjutkan naik yang sangat tinggi dan sebaliknya kalau misalkan descending triangle segitiga yang memang tekanan jualnya lebih kuat atau harga tertingginya lebih rendah tapi harga terendahnya kurang lebih hampir presisi sama maka ini kebalikannya dari ascending triangle disini ascending triangle dan biasa yang terjadi jika rekan-rekan melihat konsolidasi yang panjang atau terbentuk retriangle atau membentuk konsolidasi yang membuat harga tertinggi dan harga terendahnya kurang lebih terjajar dan membentuk support resisten double bottom atau double top ini bisa saja dia bigger breakout oke kita lihat di market dulu ya lihat di market nah ini ini bigger breakout juga nih ya ini konsolidasi saya ambil ambil ini ya ini area yang biru atas ini ini adalah resistennya kasih warna biru karena ini hal A4 ini adalah supportnya nah dia terjadi tembus disini break high ya bigger breakout ini time frame H4 paham nah bigger breakout ini kan terjadi breakout ya konsolidasi konsolidasi dia tembus ke atas dan ini ada buyer masuk buyer nya disini di resisten become support yang tadinya atap atau yang tadinya resisten sekarang jadi support dia mantul disini nah ini tanda-tandanya akan terjadi berlanjutnya kenaikan dan mungkin saja emas akan menguji ke resisten atas siapa kecil lagi akan menguji ke sini jika dia tembus ke 1847 ya sama seperti struktur pasar yang sehat maksudnya struktur pasar sehat adalah saya ambil contoh ya ambil baca garis ini swing high harga tertinggi ini swing low ini swing high ini swing low swing high misalkan dia membentuk swing low lagi disini lalu ditembus lagi ke atas swing high swing low mungkin gitu ya berarti adalah struktur pasar yang sehat dimana ada suatu gelombang dan trend itu bukan garis lurus dan gelombang-gelombangnya tersebut dinamakan impulse dan correction nah saya sebut lagi ya apa tuh ini ada kaitannya dengan price action juga ya impulse itu adalah kenaikan gini ya correction itu adalah koreksinya impulse itu seperti ini ini impulse ini correction kurang lebih ya ini impulse dari sini dari sini ini correction sini ya ke sini ini struktur pasar ya jadi saya pun juga kalau trading itu lihat strukturnya dulu pasarnya gimana strukturnya mengarah ke atas atau ke bawah jadi tidak sesat di jalan ya nah ini correction nah ini impulse nya nah berarti dari kita jalan keritanya itu adalah dari sini ini naik impulse correction swing low impulse sampai atas naik lalu correction lagi disini swing low ternyata double bottom impulse double top ya swing low dan dia impulse tembus sekarang correction atau impulse ayo sekarang correction atau impulse correction kalau di bawah correction betul berarti masih masih berpotensi berlanjut pak ya masih berpotensi berlanjut dalam kurun waktu skala H4 dan disini ada ada bullish engulfing ini boleh kesempatan entry coba kita lihat ya nah ini hampir sama nih twin tower ya kalau misalkan sejajar ini nama pola candle nya twin tower ya twin tower jadi antara harga open dan close nya itu sama dinamakan twin tower ini pun juga bisa dikategorikan candlestick bullish ya hanya tetapi memang saya agak ragu karena apa stok kastiknya itu belum ngasih kesimpulan ya belum ngasih kesimpulan baik pada time frame besar maupun time frame kecil ya time frame kecil sudah mengarah ke atas ya dan time frame besarnya belum ada kesimpulan ya nah berarti kita bisa entry secara langsung buy ya karena dia sudah menentukan suatu tindakan buyer masuk hanya tetapi ada tetapinya jarak yang akan di uji ini terlalu dekat jarak kenaikannya terlalu dekat tetapi jarak di bawahnya terlalu tinggi enggak sepadan dengan stop loss saya kalau saya entry sekarang stop lossnya kan di bawah sini benar enggak bisa dipahami kalau saya buy sekarang stop lossnya kan di bawah sini ukur berapa pip pakai crosshair ya pakai crosshair kalau buy sekarang stop lossnya kurang lebih ke bawah ada 139 pip 339 pip kalau dengan 0,1 berarti 139 dolar atau 1.300.000 untuk toleransi kerugian saya sedangkan targetnya itu hanya 64 pip atau 66 pip atau 600 ribu enggak sebanding lebih baik saya nawar lagi di sini atau tunggu ke sini lagi dan stokastik di bawah sehingga support ini kalau enggak berhasil ditembus saya akan jadikan patokan untuk entry atau saya masuk ke time frame lebih kecil dan saya akan beli di sini maaf ini ada ada base ya saya nyadikan ini area demand saya akan beli di sini dan stokastik pun juga di bawah kalau misalkan stokastik menukung candlesticknya juga mendukung di sini saya akan beli bisa dipahami konsepnya saya enggak mau beli di atas karena apa kalau saya beli di atas saya enggak nawar beli barang barang ini tetapi memang ini bulisnya berkuat hanya sebagai konsekuensi kalau saya beli di atas ini stop lossnya di bawah sini terlalu jauh enggak sebanding dengan risk profile saya oke bisa dipahami iya pak iya pak iya coach saya yang penting adalah sabar hitung dulu kalau saya entry konsekuensi negatifnya apa harus dipikirkan jangan terburu tanduk kita keluar atau FOMO takut ketinggalan oke nah breakout nah ini tadi yang breakout ya saya udah bahas nih walaupun sudah breakout di sini di sini saya sebenarnya tadi siang tadi saya sudah sell mungkin bisa lihat di kalau grup premium ada ya saya udah sell tadi siang targetnya itu di sini cukup ambil 70an pips dan saya mau entry lagi lupa karena apa baru pulang dalam perjalanan tadi sempat entry nah dia mau lihat kondisi malam ini ternyata lebih dulu naik harganya oke kurang lebih konsepnya seperti itu ya nanti kalau misalkan Bapak Ibu di luar dari acara webinar atau acara edukasi ini kurang lebih konsepnya seperti itu dan mumpung ada kesempatan yang ingin bertanya secara konsep silakan sorry coach untuk penentuan entrynya itu tuh ngelihatnya tadi di time frame berapa coach maaf coach dimulai dari D1 lihat dulu inceng-inceng kalau bahasa Jawa ya inceng resisten dan supportnya garis-garis baru pulang lagi ke H4 garis-garis lagi oke ke H1 garis-garis ya weh kalau misalkan H1 ada maksudnya apa ngelihat candle oke saya ngelihat dari candle kedua setelah engulfing itu tuh ngelihatnya itu di time frame berapa boleh time frame H1 M30 atau H4 nah time frame di bawah D1 itulah sebagai eksekusi entry tapi D1 kata sebagai analisa analisa apa support resisten karena support resisten dari time frame besar itu lebih besar ketahanannya Pak Bu lebih kuat secara probabilitasnya maka kita turunin terus sampai benar-benar ada suatu resisten ada suatu candlestick yang nempel di resisten hijau ini hijau berarti dia 1 berarti dia adalah benteng pertahanan yang cukup kuat tapi kalau ditembus maka nah berarti strategi breakout oke ya tadi kan pullback jika ditembus maka kita tunggu tetap mengaju pada prinsip entry by the support sell di resisten nah seperti yang saya sampaikan tadi jika resisten itu ditembus akan jadi support atau support itu ditembus akan jadi resisten jadi strategi breakout kita oke tadi yang pullback udah paham bu ya pullback itu berarti tunggu candle di beberapa level support resisten tapi kalau support resistennya itu ditembus maka strategi breakout kita lakukan ada plan A ada plan B oke kan ada 2 ya pullback dan breakout jadi Pak Ami responnya dong iya coach oke eh sorry coach tadi kan strategi breakout tadi kan ada ada breakout high, low plus resisten terus yang kedua itu untuk yang apa ya yang supportnya di breakout nih breakdown ya breakdown ya nah ketika bigger breakout ya bigger longer bigger bigger breakout ya nah ini kan konsep dari breakout-nya tinggal kita masuk strategi entry setelah breakout oke tadi kan strategi entry saat pullback dan sekarang kalau kondisi breakout tidak jadi pullback nah breakout ini adalah tidak jadi pullback ya maka strategi menghadapi setelah breakout itu apa oke kita mulai ya pertama resisten dan support kan sudah kita identifikasi tadi ya sudah kita identifikasi anggaplah sebagai contoh harga bergerak menuju resisten ya oke jadi pertama adalah identifikasi dulu support resisten dari time frame besar ke time frame kecil supaya mengetahui bahwa support resisten ini relatif kuat ya bukan hanya kita bentuk pada time frame yang kita buka sembarangan saja ya bukan berarti di M1 langsung entry enggak kita observasi dulu tingjau lapangan bisnis apapun kalau kita enggak tingjau lapangan report ya dan kita tidak observasi pangsa pasar bagaimana itu report dalam bisnis sektor real nah dalam bisnis derivatif atau trading menggunakan technical analysis atau grafik tingjau dulu lapangan jangka panjangnya karena time frame besar lebih kuat secara psikologis maka kita jadikan lokasi tersebut atau time frame tersebut sebagai support resisten yang relatif kuat setelah itu mundur ke bawah sehingga masuk ke suatu time frame eksekusi saya ambil contoh di sini H1 dan di H1 terbentuk harga menyentuh resisten seperti di layar lalu tiba-tiba harga breakout ke atas tadi SL kan udah kasih tau bicara pipnya itu ya ideal masing-masing ya dari selisih candle aja misalkan pipnya itu besar 100 pip kalau terlalu besar ya entry-nya dimundurin gitu lanjut coach lanjut ya ntar habis betul-betul SL kan udah tau tadi oke pertama identifikasi support resistennya dulu setelah kita dapat support resisten barulah kita tunggu ternyata nggak jadi pullback dia itu breakout anggaplah jika kita punya sel kena stop loss ya kalau kita ada sel berarti kena stop loss ya tetapi kalau kita nggak ada posisi sel berarti kita menunggu sejenak sampai dia koreksi atau retest plan ketiga wait for wait retest retest itu tes ulang setelah dia breakout dia tes ulang kembali nah setelah dia tes ulang ya terbentuk pola candle bullish engulfing bullish pinbar apapun yang memang bullish contoh kalau dia ke atas maka dia itu kan tes ulangnya itu ke support kenapa support? ya tadinya resisten begitu dia tembus resistennya maka resisten ini sudah tidak menjadi resisten lagi dia bertindak sebagai support begitu dia tes ulang atau koreksi membentuk kepala canggul kalau saya bilang dia membentuk pola candle engulfing maka kita bisa langsung tindakan entry buy dengan skenario exit stop loss itu adalah di bawah dari satu swing yang terjadi di sini yang terjadi breakout satu swing kenaikan yang ini kenaikan breakout di koreksi satu swing inilah stop loss kita di bawahnya satu spare ini nah barulah kita targetnya itu bonus berapa pip pakai contoh di emas emas sudah terjadi dia dia breakout dan di sini membentuk suatu pola candlestick memang secara prinsip jauh untuk stop loss maka kita bisa gunakan di sini saja kalau kita ambil di sini memang agak jauh ini kan satu swing di sini karena relatif koreksinya dalam nah di sini lah koreksinya ini dia naik koreksinya satu swing dorongan kenaikannya dari sini dorongan kenaikan dari sini dia naik ke atas jendot resisten dan dia koreksi lagi membentuk pola candle yang naik maka boleh kita buy buy-nya boleh di sini tengah-tengah sini ataupun sekarang mengacu dengan berapa pip-nya kalau pip-nya 130-an saya enggak entry kalau pip-nya itu masih di bawah 100 pip boleh entry kenapa mengacu pada toleransi risiko risiko itu masing-masing anda tentukan berapa pip risikonya mengacu dari lot anda misalkan 0,1 dari yang terkecil jika risikonya 100 pip itu kebesaran ya jangan di entry atau turunin lagi negosiasi entry by anda supaya supaya tidak terlalu jauh risikonya jadi jangan buru-buru untuk kuat cepat dapat untung jangan pikirkan juga keuangan kita atau toleransi risiko kita nah jadi seperti itu ya atau saya campur contoh lagi ini yang sudah terjadi ini resisten ditembus dia koreksi nah di sini ada pola pinbar walaupun kecil dia naik nah ya oke mungkin pada kasus lain pada sebagai contoh ini sudah masuk ini ya sebagai contoh pairing pair misalkan euro lah ya nah pair euro ya oke kecil karena kalau besar tidak kelihatan support resisten polos saya ambil contoh euro ya sebagai contoh B1 ini resistennya resisten ya resisten ini resisten kelihatan kan paling ujung yang dekat aja gak usah jauh-jauh ke atas deh yang dekat aja dulu supportnya mana ini nah berarti kita kunci aja pergerakan euro itu antara ini dan ini ya antara ini dan ini barulah kita mundur ke bawah nah mundur ke bawah kita rapikan lagi nih kurang rapih nih nah ya dan ini juga sudah cukup rapih dan ini ada minor-minornya nih ada minor resisten ada minor support apa kita buat juga supaya kita dapat acuan ini support nah ini yang sini deh ya ini kan area nih banyak kampung disitu ya konsolidasi maksud saya bukan ini resisten nah ini ya disini ini berarti harga akan menguji kesini atau kesini ya dan kita mundur ke H1 kan kita udah tahu lokasi letak-letaknya nih ya lokasi letak-letaknya kalau misalkan harga di tengah-tengah ini akan berpotensi pullback jika menuju kesini akan berpotensi pullback turun atau disini akan berpotensi pullback naik ya akan berpotensi pullback naik maka di area di atas saya akan tunggu pola candlestick turun di area bawah saya akan tunggu pola candlestick naik kalau masih di tengah-tengah belum ada kepastian bisa juga harga turun atau naik lebih baik kita tunggu di haltanya ibarat kita mau naik kereta tunggu di halte jangan dikejar ya kalau misalkan di halte ada shooting star atas ini karena disini adalah resisten boleh kita sell stop lossnya dimana di atas ini boleh ataupun juga di atas dari pola candle nanti yang terbentuk boleh ya atau dia ke bawah ya yang 30 juga boleh ya dia ke bawah kesini kalau harga ke area ini atau kesini dan memenuhi pola candlestick reversal maka saya akan buy tapi sebaliknya kalau harga ke atas ini sabarlah sejenak ingat supaya kita dapat the best price atau the best entry bukan di tengah-tengah karena ini sudah kita bentuk support resistennya dari time frame besar ke time frame kecil begitu harga kesini ke resisten ini ya ini kan resisten yang tadinya support ini support support ditembus jadi resisten maka disini kita akan sell jika ada pola candlestick shooting star atau beris engulfing ataupun juga beris harami ya oke terlalu cepat gak apa-apa bagus pelan-pelan gitu gak apa-apa bagus tanya sedikit pak tadi kan cari support resistennya sampai di H1 ya pak kalau saya masuk lagi cari lagi di M30 boleh gak boleh 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 cari minor minor ya boleh ya pak boleh jadi ini minornya nih boleh ya nih sini ini juga boleh ya berarti kembali lagi ini selisih ini adalah sebagai resiko atau di atasnya juga boleh terima kasih sama-sama cara penarikan garisnya oke cara penarikan garisnya ya bentar aja ya begini meta trend sudah menyediakan fitur-fitur yang untuk manfaatnya luar biasa ya dan disini ada yang namanya fitur horizontal line ini ada trend line dan juga ada vertical line saya ingin mencari horizontal line untuk menempatkan atau mentajamkan titik resisten dan titik support klik ini dan hubungkan saja ini sebagai resisten contoh ini ya oke kalau ingin duplikat biasanya di komputer Anda sebelah keyboardnya kiri bawah itu ada CTRL klik CTRL lalu mouse-nya kiri klik tahan didorong ke bawah tapi kalau memang agak sulit menggunakan seperti itu ambil lagi horizontal line lalu tujukan ke letak resisten atau titik balik yang memang kita anggap lihat itu sebagai resisten nah ambil lagi ambil sebagai support di sini nah jadi kita ketahui dimanakah letak entry dan exit dan tinggal kita pilih mau sell di sini atau sell di sini atau sell di sini bebas kita sebagai pebisnisnya tinggal tunggu jika di sini ada shooting star boleh kita entry sell stop loss yang di atas dari selisih harga tertinggi tetapi kalau tidak ada shooting star yang ditembus ke atas yaudah gak masalah biarkan pasar yang membuka polanya kita ikut oke nah nanti pak untuk penerapan untuk metatrader hari minggu ya pak suryo kan ikut member ya pengenalan trading platform itu lebih cara detail malam ini kita bahas price action ya pak oke pak suryo mir ya oke jadi sekali lagi untuk break out saya mengacu pada retest ya atau tes ulang nah contoh seperti ini ini sebenarnya break out sebagai contoh ini yang sudah terjadi harga support rendah ini ditembus di sini nah di sini diperhatikan ada suatu pembalikan harga yang disebut retest jadi retest kalau kita melihat harga turun dan dia uji ke atas lagi menguji resisten support yang jadi resisten ini ya maka di sini dia akan turun sel di sini retestnya di sini dan retest kedua adalah ini ya maka dia coba naik menguji support yang tadinya ditembus menjadi resisten atau disebut SBR 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 support become resistant nah begitu pula juga ini ya kita lihat selanjutnya jalan cerita selanjutnya nah akan di uji nih kalau saya perhatikan ini Pak Chen yang akan di uji nih ya karena apa ini breakout yang sudah terjadi breakout kedua dari breakout yang ini lihat dari strukturnya oke lalu ke market lain contoh seperti Nasdaq ya nah Nasdaq ini sesuai dengan ekspetasi nih beberapa kelas sudah ini perhatikan garis Nasdaq trend ini trend Nasdaq ya ini ini kejadikan resisten ya begitu resisten ditembus nah ini correction ini dengan apa yang lain dia correction oh sorry infurus correction disini nah disini ada bullish engulfing nah bullish engulfing disini boleh beli ya ada bullish engulfing beli berarti stop lossnya dibawah sini oke begitu dia impulse lagi tembus correction lagi disini yang penting harga terendahnya itu kan lebih tinggi nih boleh beli ada pinbar ya nah dia impulse correction impulse correction impulse correction nah begitu dia tembus lagi impulse correction ternyata impulsnya ini gak kuat dia konsolidasi disini membentuk suatu konsolidasi yang longer range lont ya longer range ya longer range itu suatu konsolidasi yang membentuk bisa berpotensi double top double bottom ya dan begitu terbentuk double top atau double bottom sudut pandang kita akan mengacu price action double top price action double top itu adalah satu pola pola grafik kumpulan dari beberapa candle yang memiliki suatu harga tertinggi yang kurang lebih presisi hampir sama ya dan lawannya itu double top ini potensi double top ya maka disini kita tinggal tunggu buy untuk nasdaq nih untuk nasdaq kita boleh tunggu untuk buy buy-nya kemana ya akan menguji ke sini lagi dia akan menguji ke sini karena apa karena disini ada resisten yang belum diuji uji kedua kali maksudnya ya kan diuji ya maka inilah jadi suatu area yang tadinya support menjadi resisten nah ini area area kayak saya bentuk seperti zona seperti ini ya area ini area harga terendah ini sejadikan satu area demand dan bertindak sebagai support karena supply dan demand bagian dari support resisten dan silahkan saksikan youtube channel saya yang menerangkan 6 metode support resisten nah disini pun juga kita tinggal tunggu apa yang kita tunggu disini ayo apa yang kita tunggu di nasdaq sini ya pembalikan coach bisa bisa morningstar ya eh morningstar hammer hammer coach boleh hammer juga boleh pullbacknya bisa bullish engulfing oh bullish engulfing ya betul karena ini area ada satu pola kembalikan berarti visualisasi buyer belum kelihatan ya ibaratnya kalau mau lebaran hilalnya belum kelihatan ya hilalnya belum kelihatan masih belum ada tanda-tanda lebaran besok nah berarti belum ada kelihatan sekarang nah walaupun stokastik sudah oversold sudah murah ya tapi belum ada tanda-tanda buyer masuk sellernya masih kuat maka lebih baik kita tunggu pola candle reversal agar terkonfirmasi secara probabilitas kita akan ikut pasar tetapi jika memang disini terbentuk pola candlestick reversal saya gambarkan dulu ya misal ya disini ada yang namanya tulis pinbar ya nah ginilah ya nah misalkan seperti ini ya misalkan tulis pinbar seperti ini maka kita entry adalah di candle selanjutnya begitu dia masuk entry atau setengah dari body ini juga boleh boleh ya menawar stop lossnya dimana ayo stop loss dimana bapak ibu bawah bawah area diman dibawah ijo harus dibawah hijau dibulis pinbar iya betul jadi disini ya ini area entry buy stop lossnya disini ya dibawah sini atau bisa disitu bisa juga disini tergantung resiko ada yang besar ada yang kecil ya karena targetnya itu lumayan besar target yang akan dicapai itu lumayan besar tetapi dibalik peluang target tersebut harus ada resiko yang harus kita toleransi setuju kita lihat bahwa ini ada bisnis opportunity terjadi bulis pinbar di area support dan dibalik opportunity tersebut ada resiko yang wajib kita toleransikan agar tidak terseret oleh pasar setuju ya papa enggak ya 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 udah paham konsepnya ini signal nih nasda ya jalankan dan praktekkan oke kembali lagi kepada materi breakout kurang lebih saya ulas kembali bahwa jika menghadapi breakout jangan dikejar karena apa capek nanti ya karena takut jangan takut ketinggalan atau FOMO lebih baik biarkan pasar membentuk konfirmasi kenaikannya dengan cara retest kalau tes ulang ke bawah atau tes ulang ke atas kalau dia beri glow ya itu mengkonfirmasi bahwa kenaikan yang berlanjut secara probabilitas besar berlanjutannya tetapi kalau retestnya menembus masuk lagi ke bawah resisten bagi contoh gini ya bagi contoh gini misalkan retestnya ke bawah tebus ke bawah sini yaudah jangan entry itu false break ya berarti gagal tembus ini ya maka dia terjadi penurunan karena terjadi false break maka lebih baik kita tunggu pola candle-nya di area resisten become support kalau di area become support ditembus lagi ke bawah oleh pasar bisa terjadi ya maka itu terjadi false break ini breakout-nya itu adalah PHP bisa dipahami jadi kalau misalkan ada breakout ya Bapak Ibu ya jangan dikejar capek nanti karena apa capek di bawah naik turunnya dan terjadi adrenalin jantung Anda ini akan berdetak sangat kencang bener nggak bener kot senang jantung senang jantung tuh kata Pak Wardi lebih baik sabar nanti apakah dia bener-bener breakout atau enggak nih kalau bener breakout dia akan retest menunjukkan pembalikan di tempat retestnya kalau tidak ada pembalikan tempat retest dia tembus lagi ke bawah ya sudah datang breakout artinya breakout ini adalah palsu atau false break bisa terjadi seperti itu bener sangat bisa Pak Andi oke ya ini dalam kondisi strategi breakout oke saya rasa sudah ternyata tradinglah dengan sisi keunggulan mengelola resiko konsisten dan tetaplah simple keunggulan itu adalah konsep yang sedang dijalani itu saja konsistenkan tapi kelola dulu resiko karena resiko ini wajib kita maintain sebagai portfolio jangka panjang kita dan konsep yang kita konsistenkan ini simple saja tidak perlu terlalu ribet untuk tahap awal tetapi untuk kreativitas selanjutnya boleh disisipkan atau boleh ditambahkan fitur-fitur lain untuk membantu kemudahan analisa Anda oke ada pertanyaan? ada Coach apa kan? tadi kan ada sistem breakout ada breakdown gitu ya nah kalau seumpama ini diprediksi akan apa breakout ternyata kebalikannya langkah yang kita lakukan itu seperti apa apakah diswit atau gimana turkut oke jika gagal breakout ya jika terjadi gagal breakout siap misalkan dia sudah breakout terus masuk lagi ke dalam seperti tadi ya nah artinya yang bisa juga kita lakukan switch untuk sel setelah ada pola candlestick shooting star atau berbalik dia gagal breakout-nya menuju ke bawah membentuk pola candle turun nah boleh itu untuk kita switch untuk berbalik untuk sel saya ambil contoh ya sebentar layarnya sebelum tampilkan ya mana sih zoom-nya jangan lupa banyak fitur disini oke kopi dulu oke siap kopinya sudah habis misalkan ini ini pertama gagal breakout yang atasnya ini gagal breakout dia masuk lagi ke bawah membentuk beris engulfing berarti kita jangan buy kita switch untuk sel turun atau contoh lainnya dari emas kalau breakout-nya sedikit dari dari support atau resisten nggak apa-apa kalau udah udah 50% terus balik lagi gitu gimana tuh oke ini ada tanda-tanda gagal breakout saya kasih contoh pertama adalah breakout itu body bu ya breakout itu adalah bodinya ambil contoh materinya sih materi trading tapi ya sambil contoh dicap atau ini ini sudah naik percutkan ya percutkan ini mengarah ke sini sebentar ya ya bu ya nah ini harga sudah tembus ke atas tapi dia masuk lagi ke bawah ya dan disini membentuk pola candle sebenarnya namanya inverted hammer ya namanya inverted hammer ya ini menandakan bahwa gagal breakout konfirmasi candlestick yang terbentuk adalah inverted hammer bukan candlestick yang biru ke atas ya nah itu disebut gagal breakout nah saya ambil contoh lagi nah dikatakan breakout itu body-nya bukan shadow-nya kalau shadow seperti ini shadow seperti ini dikatakan baru break tapi belum out baru break itu di gold sekarang lagi ini berbalik arah baik to time frame H1 sampai ke bawah H1 30 15 mungkin bisa dipakai contoh oke H1 M30 atau yang terkecil dulu ya semuanya semuanya ngarah berbalik nah ini kan resisten ya resisten ya bu ya di resisten dia nyentuh nah ini lanjutnya ada satu breakout ini kan breakout ya yang biru sudah breakout tetapi disusul oleh candle merah turun hati-hati kalau seperti ini lebih baik tunggu selesai candle yang merah ini terbentuk karena dia baru breakout yang seharusnya itu dia naik karena disini ada penjualan ada seller masuk dan sellernya belum selesai selisih satu detik bisa berubah candle jadi lebih baik tunggu candlestick ini selesai apakah dia valid melanjutkan breakoutnya atau berbalik arah nah kalau misalkan tutupnya di bawah dari open dan close candle yang biru ini maka disebut gagal breakout atau false break tindakan kita boleh short atau sell dengan stop lossnya di atas ini tapi ingat ini masih di major resistance eh sorry minor resistance major resistancenya di atas ini ya jadi kalau misalkan dia masih ngambang lagi ke atas ya berarti kita harus sadar diri oh iya masih di minor tetapi kalau dia turun dia tuar bentuk candlestick merah tutupnya di bawah dan kita sell dia turun namanya receptif ini kita tunggu bu yang pertama adalah saya coba jelaskan lebih detail lagi ya jelaskan dulu ini garis biru ini adalah resisten saya gariskan dengan horizontal karena ini ada harga tertinggi harga tertinggi harga tertinggi dan dia mantul perhatikan tutupnya itu kan di atas garis biru kan bu iya ini ya tetapi candle yang ini udah merah udah ada tanda-tanda merah nah kita ada dua kemungkinan kalau kita buy memang ini buy-nya salah kenapa di resisten ya di resisten ya belum ada retest kalau retest itu kan dia naik lalu ada koreksi lagi jadi namakan retest tapi ini baru seumur candle yang baru sudah merah jika candle yang baru ini tutup di bawah maka kita boleh shell posisi ya tapi kalau dia tutup di atas jangan dikejar karena mendekati major resisten harus diukur dulu kalkulasi antara risk and reward-nya ya oke gak jadi tuh gak jadi kan makanya biarkan candle yang selesai substansinya gini bu kita sudah bentuk support resisten yang sudah kita bentuk di atas resisten support di bawah antara kita nunggu shell di atas atau buy di bawah gitu sekarang walaupun dia mau break out ya dia masih di tengah-tengah masih di tengah-tengah antara resisten dan support jadi jangan terkejar kadang-kadang banyak trader ngambil tindakan entry di tengah-tengah ini yang arahnya belum kepastiannya belum jelas bisa saja terploting apalagi melihat candlestick yang naik turun sangat cepat seperti ini rencanakan saja di sini planningkan kalau saya sell di sini top loss di atas berapa pip jadi sudah terencana tapi kalau dia break out misalkan ya saya terus dulu jika dia break out ke atas ada sender saya gambarkan dulu bu ya misalkan dia naik contoh dia naik ini sepuluh warna merah misalkan dia naik ya bu ya dia naik lagi ditembus nih nah ini kan break out bodinya ke atas bu ya oke sebagai ilustrasi dulu nih bu siap dulu oke begitu dia tembus kalau dia ada penurunan nah dan penurunan lagi maunya kita seperti ini dan disusul oleh bodi candle lagi yang besar di sinilah kita entry candle yang ketiga ya berarti yang kedua ya ini kan bulis engulping yang tadi dia resisten menjadi support tetapi jika memang dia ada merah tiba-tiba dia berlanjut turun merah lagi ini gagal break out bisa dipahami? ya God oke jadi kalau misalkan dia di retest ini ini membentuk pola pembalikan candle ke atas berarti retest tetapi sebaliknya kalau dia tembus lagi ke bawah masuk ke dalam resisten gagal break out oke nah gagal break out kita sell boleh justru kenceng tuh kalau misalkan gagal break out bu ya ibaratnya tenaga sellernya sangat kuat dari atas langsung sell atau yang buy-nya yang di atas di cut loss gitu itu kalau misalkan ada pembalikan candle kita buy misalkan gini skenario pertama bu ya misalkan gini gini turun ternyata turunnya sampai sini dan dibalas dibalas oleh pola candle nah ini tindakan entry kita buy-nya berarti candle yang ini yang terakhir nah dari sini buy stop loss-nya dibawah sini stop loss-nya dibawah sini ya iya jika skenario seperti itu kita akan melakukan hal yang sama buy ya tapi jika skenario-nya justru kalau candle merah dia merah lagi ke bawah jangan buy berarti kita boleh sell dengan target yang kita ambil di bawahnya tindakan price action itu bagaimana reaksi pasar ya memang tervisualisasi dari bentuk candlestick karena saat dia koreksi tidak membentuk pola pembalikan candle artinya tidak disuruh buy atau buy-nya tidak ada kita jangan ikutan buy kalau buy-nya tidak ada kalau gini kalau gini kan tadi sudah ini ke atas sudah satu candle terbentuk oh ini pasti apa namanya break out nah sudah posisi berarti sudah setelah satu candle berikutnya itu sudah posisi buy ternyata dia balik lagi turun turun untuk ke bawah lagi mantul ke bawah lagi nah posisi yang sudah dibentuk yang buy tadi itu langsung di close terus yang diganti menjadi sell gitu atau atau sell-nya dua kali yang terbaru jadi sell dua kali gitu oke jika sudah ada posisi buy tadi ya bu ya jika ada posisi buy tiba-tiba turun lagi bisa terjadi bisa terjadi di pasar maka kita cut posisi buy kita dan beralih ke switch ke sell karena itu false break jangan nambah sell lagi jadi satu posisi saja tetap tetap kan katanya ada info kalau switch yang yang buy-nya di cut loss yang yang sell-nya dibikin dua kali dari buy gitu itu switching double cover ya selama modalnya cukup sih gak masalah sih secara money management tapi bagi yang mungkin masih tahap awal ya kita coba pertahankan money management terlebih dahulu oke itu nanti ya tahap selanjutnya oke disini ada lagi pertanyaan mengenai izin bertanya kalau misalkan ada news gimana ya kalau news itu kita mengacu dari sentimental pasar ya sentimental pasar itu adalah kalau datanya bagus kita ambil tindakan price action ya dari news tersebut terbentuk pola candle biasanya nah kembali lagi news itu kan trigger untuk kita filter entry atau kesimpulan bagus atau gak datanya ya news ya tetapi timing entrynya atau timing ya timing ya timing untuk entry tetap ke technical jika technical mendukung arah news boleh entry tetapi jika jika technical ya tidak searah news misalkan newsnya bagus kok harganya turun maka lebih baik kita tunggu di bawah untuk buy lagi nah itu terjadi karena pasar sudah price in atau sudah mengambil tindakan buy the rumor sell saat news atau sell on fact terjadi prinsip tersebut mengakibatkan timing entry kita ternyata pasar sudah menjual setelah data rilis diumumkan oke jadi seperti itu Pak Citeradi asal jangan di prime market aja ada cut yang buy pasang sell eh abis naik lagi nah itu biasanya galau gak ada konsep kalau sudah ada konsep saya rasa gak akan terjadi buy turun terus di cut sell naik di cut enggak kalau sudah ada konsep jalankan konsep dengan benar maka prinsip yang saya sampaikan ya prinsip yang saya sampaikan adalah bagaimana kita trading dengan sisi keunggulan pasti masih punya konsep kalau tidak punya konsep industri ini menjadikan Anda sebagai perjudian tetapi saya sangat jadi profesional sangat tidak setuju karena ini adalah perdagangan mengambil pada konsep dagang buy di support sell on resistant dan saat koreksi kita boleh buy saat koreksi turun saat koreksi naik kita boleh sell saat dia break out kita boleh menunggu saat dia kembali lagi koreksi untuk buy jika break out ke atas jika dia break down saat dia koreksi ke atas kita bisa ambil posisi sell nah karena prinsip dagang ini kita klok kita jalankan bukan sebagai yang memang uji coba atau coba-coba di pasar oke menurut saya itu saja ya karena waktu juga sudah hampir jam 10 malam sekali lagi untuk belajar trading 101 saya jalankan setiap kurikulum ini kita bahas price action minggu ketiga minggu depan hari jubat kita akan bahas fundamental dan sentimental dan minggu hari selasa besok ya selasa besok kita akan bahas tentang saham bagaimana menganalisa saham dan bagaimana untuk memilih saham-saham yang memang secara teknikal dan fundamental oke terima kasih mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan dan sekali lagi silahkan ingin dapatkan materi ini saya akan kirim ke sini dulu ya materi ini saya kirim ke ini ya saya akan kirim ke chattingan room nih jangan keluar dulu sebentar materi saya akan kirim ke Zoom ini cek zoom nah sebentar ya saya akan kirim materinya ya mau kan materinya ya oh bagus sangat mau makasih coach oke itu saya akan kirim di cek zoom pertama kalau misalkan bagi rekan-rekan yang gak bisa mengambil kiram di zoom saya akan masukkan ke trading santai kuswanto ya lampirannya disini nah kalau yang di zoom sudah terima mohon respon nah videonya nanti akan saya saya lampirkan di ini ya saya akan lampirkan di youtube ataupun juga di telegram trading santai kuswanto ya saya akan rekam dulu nah ini saya sudah kirim ya press action di telegram di zoom telegram masuk pembelajaran kita menambah kompetensi dan peningkatan pengetahuan teman-teman sehingga tidak tidak ugal-ugalan dalam entry atau tidak uji coba coba-coba dalam trading mengacu pada konsep dan menambah pengetahuan kita di dalam bisnis konsep masa depan ini ya bisnis masa depan ini yang kita buat konsep dari sekarang akhir kata saya ucapkan selamat malam selamat istirahat dan salam trading santai dari sekarang atau disponsori oleh PT Global Capital Investama Berjangka terima kasih dan sampai jumpa selasa minggu depan terima kasih terima kasih selamat malam terima kasih 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 terima kasih